Halo, Assalamualaikum, saya Rifani dari Update Apparel Pro Hari ini kita pengen sedikit menjelaskan kepada kalian semua kira-kira pola-pola oversize apa yang sudah dimiliki oleh Update Apparel Pro Jadi kita kira-kira sudah memiliki sekitar 5 pola yang berbeda untuk Update Apparel Pro yang bisa kalian beli ketika produksi di sini Nah, kira-kira apa saja pola yang saya maksud ini Saksikan video ini sampai selesai, oke? Ini adalah pola oversize kita yang pertama kali kita bikin dari Update Apparel Pro Ini sudah lama-lama kita bikin pola ini sebenarnya dan memang ini yang paling banyak dipakai Ini kalau kita bilang di Update pola oversize yang masih regular lah ya jadi tidak terlalu ekstrim tampilannya Ini dia memakai size M ya Biasanya kalau kawas biasa juga memakai size M Nah, ini ketika di oversize juga sama untuk M Nah, perbedaannya adalah oversize itu bahu-nya lebih turun ke bawah ya Terus tangan, lihat dia sampai sini Tergantung tangan juga sih kalau misalnya tangan kita agak panjang mungkin agak naik nanti hasilnya Cuman kalau untuk kawasan standar seperti ini dipakainya look-nya kita lihat tuh begitu yang buter, V Nah, begitu jadi bahunya terus lehernya ini 2,3 cm jadi agak besar Nah, terus pada bagian bawahnya ada sambungan seperti ini Nah, untuk ini juga bisa custom sebenarnya ada kadang-kadang customer yang pengen tidak ada belahan jadi kita sambung aja ini tergantung request aja terus seperti jahitan-jahitan ini lebih besar daripada kaos regular daripada biasanya ini juga lebih maksudnya lebih besar lah jahitannya ya seperti itulah kurang lebih untuk oversize yang kita bilang oversize regular ya Coba bentar lagi ini look untuk dipakainya ya Nah, kalau pengen lebih jelas nanti bisa ke workshop aja Nah, selanjutnya kita pengen yang ini ya nanti ini juga sebenarnya sama oversize-nya ya sama ini Cuma bedanya ini beda bahan nih ini adalah bahan 20S yang paling tebal yang kita punya ingat ya ini bahan 20Snya beda daripada supplier yang biasanya kita punya bahan supplier 20S yang benar-benar tebal Nah, sedangkan ini kita pengen cobain ini di bahan 24S kita coba oversize yang sama dengan pola yang sama apakah look-nya berbeda kita lihat dulu yang ini ya oversize yang dengan pola yang sama sebenarnya tapi ketika dipakai mungkin jatuhnya beda sedikit ya kalau tadi lebih kaku ini mungkin lebih jatuh sedikit tapi tetap kebentuk bagian sininya nih karena kan ini bahannya bahan cartoon combat ya ini 24S, kalau tadi 20S cuman ingat ya yang tadi 20Snya benar-benar tebal nah ini coba muter di tuh look-nya sama ribnya juga besar ya ini jatuhannya segala macam nah ini pokoknya untuk size yang oversize seperti ini kita ada SML XL sampai XXXL jadi jaraknya tuh gak terlalu jauh gak terlalu ekstrim dan ini oversize-nya dipakai masih terasa tidak terlalu wah-wah oversize banget lah cuman sangat cocok untuk oversize regular biasa oke, kita lanjut lagi ke oversize yang lain oke, next ini adalah oversize lagi ini kita bilangnya oversize boxy ya jadi dipakainya tuh kayak kelihatan kotak banget bagian bawahnya sebenarnya lebih pendek daripada yang tadi cuman lihat aja nih look-nya ya bisa dilihat sendiri muter di tuh begitu sama ya, bahunya juga turun nah kalau untuk oversize ini sebenarnya cuma ada 2 size kita bikinnya jadi size-nya itu yang pertama adalah SM terus LXL jadi emang cuma 2 size nanti disini kita cobain yang versi yang lebih besarnya ya tangannya juga tetap sama sampai situ nah bawahnya ya bawahnya ini nyambung dia biasa ya terus kalau jahitan sih sama nih ya agak besar juga ininya ripnya juga kalau ini sih yang versi kecilnya ya kalau misalnya pengen besar pun bisa request dari kita nah ini untuk oversize boxy yang kedua ya contohnya ya nah lanjutnya kita pengen pakein oversize boxy juga cuman dengan size yang berbeda ya jadi kelihatan besarnya oke, next untuk yang ukuran satunya ya dia bakalan lebih besar lagi cuman ini diperhatikan dulu ini bahannya pake 20S yang paling tebal sedangkan ini cuman pake bahan 24S ya jadi nanti jatuhnya mungkin agak beda cuman kita pengen liatin aja kira-kira bagaimana beda besarnya aja karena ini cuman ada 2 size oke, kita pake dulu ya nah ini adalah oversize boxy yang ukuran selanjutnya jadi bisa dilihat ya oh iya ini sengaja ya memang jahitannya seperti ini jadi emang ini versinya kebalik gitu untuk kaosnya tapi sebenarnya bahannya tidak kebalik cuman jahitannya kebalik nah ini oversize yang boxy tapi ukuran LXL jadi cuman 2 size tadi size yang tadi sama size ini coba lihat putar oke, kalau ini mungkin besar aja ya pengen besar ya udah gitu nah begitu seperti itu ukurannya kita lihat lagi nah begitu ya tangannya lebih jatuh jauh tangannya juga udah hampir karena ini ukuran yang paling besarnya ini cuman ada 2 size ya oke, sudah nih kayaknya udah cukup ya cuman beda ya bahan ini yang 24S jadi lebih jatuh dia kemudian kepada oversize yang ketiga ini ini oversize juga ya tapi ini cuman ada 3 size jadi size SM SM sama L kita bikinnya nah ini untuk S nya sama-sama disini juga kerahnya cuman bedanya untuk yang oversize ini adalah kerahnya dia lebih lebar bukaannya jadi tidak seperti terlalu nyekik gitu terus jahitannya dia pake jahitannya yang lebih kecil disininya kalau tadi kan besar semua tuh jadi ini kayak kaosnya lebih jahitannya kecil lah gini jauh tapi itulah oversize nya ya ini ada 3 size S, M, dan L tangannya juga tetap sampe sini berarti ini size S nya tuh udah tangannya lebih panjang daripada yang size yang tadi M dipake sebelumnya yang oversize biasa ya cuman ini buat pilihan aja kita juga sediakan untuk pola ini oke ini adalah oversize yang selanjutnya yang keempat ini polanya ini pake bahan 24S ya jadi bahunya tuh tetap jatuh cuman tidak terlalu jauh sebenernya kalau pola ini dipake orang badan bahunya lebar dia bakal tidak terlalu keliatan cuman kalau bahunya memang biasa pasti tetap turun dan tangannya tetap panjang sampe sini dan pekerah dia lebih kecil dan kerongannya lebih besar kerahnya itu sekitar 1,3 sampai 1,5 kerongannya besar jadi kayak keliatan lebih tidak terlalu ketat di lehernya kita lihat pakaiannya kurang lebih seperti itulah ya prosesnya ini yang keempat ini adalah proses yang selanjutnya ini pake size L ya sebenernya ada S, M, L, S, L juga ini size sebenernya kasusnya gak terlalu ekstrim banget ya jadi dia masih kayak mirip-mirip regular tapi tetap berbeda sih bentuknya nah ini jahitannya lebih besar lagi tangannya kalau yang proses regular kita kan cuman 2 cm ya atau 2,5 ini mungkin sampai 3 cm jadi lebih tebal kayaknya disedinya nih baunya juga tetap jatuh cuman emang ini cuman sedikit aja ketika orang yang bahunya lebar mungkin tidak terlalu keliatan ribnya besar juga seperti itu nah seperti itulah ya oversize mungkin cukup lah ya untuk contoh-contoh oversize yang dimiliki Abiat Apparel Pro sebenernya ada lagi sih yang lain yang kita belum liatin karena mungkin kita juga udah size-nya terlalu besar jadi gak mesti dipakai sama model kita yang jelas kalau kalian main ke Abiat itu ada banyak pilihan ya jadi kita tuh udah siapkan sebelah sini tuh untuk regular semua regular dan slim fit kalau disini untuk oversize jadi kalian bisa cek sendiri tuh kira-kira yang mana yang cocok kalau di atas ini yang custom-custom jadi yang model-model kayak sambung-sambungan gitu ya model-model yang beda lah daripada yang lain kayak gini juga mungkin bawahnya beda gitu kan nah terus dengan style-style yang berbeda-beda yang disini kalau disini contoh-contoh bahan fleece dan bahan-bahan baby teri makap juga semua disini jadi kalau kalian main kesini tinggal kalian lihat ini aja insyaallah terwakililah untuk produksinya nanti gimana tinggal kalian konsultasikan aja kepada kami itu saja terima kasih sudah menyaksikan video abita para pro yang penjelasan oversize ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya mudah-mudahan kita bisa terus bikin video agar banyak memberikan edukasi jerak jauh kepada teman-teman semua salam jahit salam kesud wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih